Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, DFNDitama. Kali ini kita akan belajar bareng tentang membuat suatu aplikasi pencarian lirik sederhana atau database lirik sederhana yang menggunakan Vue.js 3 sebagai frontend dan CodeIgnator 4 sebagai backend-nya. Jadi kita bikin modelnya backend-frontend gitu di tutorial kali ini nantinya. Bukan yang satu jadikan satu gitu ya, tapi dipisah backend sendiri main service ke frontend. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja belajar bagaimana cara membuat backend-nya. Jadi sekarang ini di part 1, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat backend-nya menggunakan CodeIgnator 4 terlebih dahulu. Di part selanjutnya, saya baru akan menunjukkan bagaimana sih caranya membuat halaman ini, membuat ini menggunakan Vue-nya, menggunakan Vue.js-nya. Oke, untuk memulai project-nya, silakan teman-teman membuat, kalau saya membuat file di htdocs, namanya VueLirik. Lalu saya menginstall CI4 saya di dalam folder VueLirik itu tadi, dengan nama BE. BE ini maksud saya backend ya, jadi saya pakai nama BE ketika create project CI4. Oke, ini saya sudah bikin install project CI4-nya menggunakan Composer. Sekarang kita langsung ngoding aja. Oh iya, sebelum itu saya sudah punya database lagu Indo yang berjumlah sekitar 18.733 lirik. yang didapat dari beberapa, dari beberapa, di-scribe dari beberapa website lirik lagu. Jadi di sini saya tidak pakai model migration ya, karena saya sudah ada ininya, sudah ada database-nya. Jadi saya tidak perlu migration lagi. Dan kalau sudah ada, saya tinggal langsung akan bikin modelnya. New file. Saya mau buat lagu model.php. Oke, kita buat template sederhana dulu. Bukan template sih, model sederhana. Ini saya kecilin. Jangan lupa untuk membuat model. Namespace app models. Lalu use code igniter, ini yang besar, model. Lalu class lagu model. Mengextend model tentunya. Di model standar, ada protected table. Table-nya apa? Saya pakai table lagu. Lalu protected primary key. Di table lagu saya, primary key-nya ID. Ketik koma, jangan lupa. Lalu protected allowed fields-nya. Itu sebenarnya kita tidak begitu butuh ini. Karena kita tidak akan mengedit ini. Tidak akan mengedit kolom-kolomnya. Kita cuma mengambil datanya saja. Lalu protected. Return type-nya. Kita pakai entities. App. Di mana entities ini belum kita buat. Entities. Nanti akan kita buat setelah ini. Protected. Ini use timestamp. Ini juga nanti. Sepertinya tidak butuh ini. Nah, ini template standar untuk model. Oh iya. Pertama-tama, jangan lupa untuk. Sebelum ini ya. Saya kelewatan tadi. Jangan lupa untuk mengedit.inv. Kalau masih fresh installan, namanya inv, kita ganti tambahin titik depannya, titik .inv. Ini untuk file konfigurasi kita. Kita buka .inv. Ini harusnya di awal ya. Saya kelewatan tadi. Environment-nya kita ganti development. Base URL-nya, http, localhost, view lyric, be, public. Lalu, edit database-nya. Database default hostname. Saya ganti 127.001. Localhost juga. Lalu, default database. Nama saya, database-nya, lagu indo. Default username-nya, root. Default password saya tidak pakai. Sama sekali. Default db driver-nya, mysqli. Nah, kita save. Untuk mengecek konfigurannya benar atau tidak, kita buka saja aplikasinya. Oke. localhost, view lyric, be, public. Code igniter, case exception, case exception. Ini terjadi ketika kita pakai OSX atau Linux, biasanya minta untuk writable ini dikasih hakses untuk nge-write sistemnya. Kalau untuk Windows biasanya tidak usah. Ini kita kasih hakses write dulu. Di writable. Writable itu ada di root project. Nih, paling bawah nih, writable. Nah, jadi di BE writable, kita ganti dulu hakses-nya. Saya pakai terminal bawaannya VS Code. Masuk ke BE. Lalu sudo chmod. Ini biar cepat saja. R777-writable. R777-writable. Enter. Masukkan password-nya. Password masing-masing. Ini sudah. Kita cek lagi di browser kita. Kita refresh. Nah ini, CI4 kita sudah terinstall dengan baik. Sekali lagi. Kita tadi harusnya sebelum membuat model, kita ngedit di NV-nya dulu. Mastikan CI4-nya terinstall dengan baik. Kita close lagi. Nah, kita sudah buat lagu model. Sekarang kita buat entities-nya. Entities-nya juga kita buat entities standard saja. Yang penting meng-extend. Karena entities secara default belum ada di app, kita buat new folder namanya entity-entities yang di dalamnya. Kita bikin file baru namanya lagu.php. Ini juga kita pakai entity standard. Yang penting extend saja. Ini namespace app entities. Lalu use code igniter. Sekali lagi ini yang besar ya. Kalau tidak bakal error. Ini kita buat class lagu extends entity. Ini biar kita bisa minan objek saja sih. Sudah kosongan saja. Kayak gini sudah cukup entity-nya. Oke, kita sudah buat lagu model sama entities. Sekarang kita butuh satu lagi. Untuk membuat rest-nya, rest API-nya. Atau servis-nya. Kita butuh file di controller. Nah, jadi untuk aplikasi Vuelitic ini kita cuma bikin tiga file baru di CI4 kita. Yaitu lagu model. Lalu lagu entity. Dan satu lagi kita buat controller lagu. Karena sangat standar service kita. Kita hanya pakai satu tabel tadi. Tabel ini. Lagu. Langsung saja kita lanjut bikin controller-nya. Kita bikin file baru. Namanya lagu.php di folder controllers. Kita buat controller-nya dulu. php namespace app controllers. L-nya 2. Lalu use. Maaf, nggak usah pakai enter. Use code igniter. Restful resource controller. Jadi kita pakai bawaannya CI. Restful bawaannya CI. Biar nggak begitu repot kitanya. Class. Lagu. Extend. Resource controller. Jadi kita nggak perlu nge-extend base controller seperti biasanya. Biasanya kan kita di sini. Nge-extend ini. Terus di sininya. Kita kasih helper-helper apa saja yang dipakai. Jadi kita nggak perlu nge-access. Nge-extend base controller lagi. Yang meng-extend controller. Tapi meng-extend resource controller. Dari restful-nya CI4. Kita definisikan model name kita. Yaitu model lagu yang udah kita bikin tadi pertama kali. Maaf, ini app. Models. Lagu model. Sesuai yang kita bikin tadi. Lalu kita kasih return formatnya JSON. Atau format standard yang gampang dibaca sama JavaScript. Karena nanti frontend kita JavaScript. Lalu kita bikin fungsi sederhana. Get all lagu. Yang mereturn semua lagu yang ada di database. Kita buat variable songs. This. Model. Langsung pakai model aja. Find all. Lalu karena udah extend resource controller. Kita bisa langsung return. This. Respond. Songs. Nah, ini bentuknya udah JSON secara otomatis. Kita cek aja. Di browser kita. Kita pakai endpoint get all lagu. Public. Get all lagu. Ini controller or its method not found. Kita cari salahnya apa. Oh, saya belum mengetik controllernya. Kontrollernya lagu. Lalu metodnya get all lagu. Nah, ini. Ini datanya udah keluar. Kalau teman-teman lihat. Ini loadingnya lama. Karena kita melode 18 ribu lagu sekaligus. Dan itu kan sangat gak efektif. Jadi daripada browser saya error. Saya matiin aja ini. Saya stop aja. Reloadnya. Nah, biar efektif. Ada yang namanya. Pagination. Atau kita menggunakan limit. Offset. Sehingga yang ditampilkan di. Datanya. Itu hanya. Data yang kita panggil aja. Oke. Biar gampang ngeliatnya. Ini saya. Side to side aja. Biar tinggal refresh nanti. Nih. Nah, sekarang saya mau bikin paginationnya. Ini saya kasih. Parameter page. Jadi secara default. Dia akan. Meminta. Page 1. Kalau kita gak mendefinisikan. Berapa page nya. Ketika merequest. Data. Melalui endpoint. Get all lagu. Kita langsung aja bikin. Ini saya mau. Per page nya. 20. Jadi saya bikin limit nya. 20. Lalu. Offset itu. Istilahnya. Eh. Dari suatu page. Dia akan mulai. Di data keberapa. Misalnya. Limit 20. Berarti offset nya 0. Kita akan. Mereturn. Data. Dari. Maaf. Offset nya. Berarti. Kalau kayak gitu. Page ini. Iya. 0 sih. Offset nya 0. Kita akan mereturn. Data 1 sampai 20. Lalu. Setelah itu. Page 2. Kita akan. Offset nya itu. 20. Jadi kita akan. Mereturn. 21. Sampai. 40. Nah. Begitu seterusnya. Jadi disini. Offset nya. Kita bisa. Kasih rumus. Page. Kurangi 1. Dikalikan. Limit nya. Nah. Ini rumus untuk. Offset nya. Jadi ketika. Page 1. Offset nya. 0. Karena 1 kurangi 1. 0. Ketika. Page 2. Page 2. Nanti. Offset nya. 20. Karena 1 kurangi 1. Eh maaf. 2 kurangi 1. Sama dengan 1. Kalikan 20. 20. Lalu kalau. Page nya 2. Page nya 3. Berarti. 40. Offset nya. Dan seterusnya. Menggunakan rumus ini. Oke. Ini rumus nya udah ada. Kita tinggal. Ngasih. Gini. Limit. Offset. Ini udah ada bawaan. Model nya. CI4. Jadi kita bisa langsung. Limit. Offset. Seperti ini. Ini langsung ke limit datanya. Kita coba aja. Langsung di. Browsernya. Enter. Lama ternyata belum saya save. Kontrollernya. Saya save dulu. Ini saya hentikan. Save. Lalu refresh lagi. Nah. Lebih cepat. Karena kita hanya memanggil 20 data di database. Sedangkan tadi. Di awal tadi. Kita memanggil. 18.000 data database. Jadi kelihatan banget. Performanya. Akan menurun. Seiring. Jumlah banyaknya data yang di return. Jadi untuk ngakalin itu. Kita buat. Pagination. Kita nampilin datanya. 20. 20. Per page. Jadi ini. Kita hanya menampilkan. 20 lagu aja. Ini secara default. Kalau kita gak passing parameter. Kita akan. Menampilkan page 1. Seperti ini. Default nya. Lalu kita bisa langsung. Page 2. Ini udah berubah kan. Ini data dari. ID 21. Sampai ID 40. Paling bawah. Lalu. 3. 4. Dan setelahnya. Oke. Kita udah setengah. Jadi. Nah. Kalau kita lihat kayak gini kan. Nanti. Di client nya mungkin akan bingung. Ketika membuat. Halaman pagination. Lalu. Mengecek. Sekarang tuh halaman berapa sih. Current page nya berapa. Oleh karena itu. Biar gak bingung. Kita kasih. Data tambahan lagi. Di service kita. Biar service kita lebih. Istilahnya lebih informatif lah. Gak cuma kayak gini doang. Dan selain itu. Karena nanti. Limit dan offset nya ini. Akan kita pakai. Di. Banyak function. Banyak method. Di controller ini. Ini akan saya pindahkan. Menjadi satu. Method tersendiri. Saya mau bikin. Private. Variable. Limit. Biar tinggal panggil aja. 20. Biar seragam. Ini saya hapus. Lalu saya mau bikin. Private. Private function. Untuk memanggil offset nya. Untuk menulis rumus offset nya. Ini saya return. Page minus 1. Dikalikan this. Dikalikan this. Limit. Ini saya buat variable offset aja. Saya return variable nya. Biar lebih kampang dibaca. Ini saya hapus offset nya. Dan disini. Saya tinggal manggil variable yang di atas aja. Ini this limit. Saya kecilin lagi. Lalu ini. Get. Offset. O nya besar. Kalau kita passing. Page nya berapa. Oke. Kita cek lagi. Disini kita refresh. Hasilnya sama aja. Karena kita hanya misahin. Limit dan offset nya. Biar gak setiap page kita definisikan. Oke. Kita tambahin lagi data tambahan lain. Di. Endpoint ini. Saya. Butuh. Jumlah seluruh datanya berapa. Count data. Ini. Tinggal. This model. Count all. Sudah ada bawaan model nya. Tinggal kita pakai aja. Lalu saya mau mereturn. Ini halaman berapa sih yang dipanggil. Saya kasih in page. Biar return nya integer. Lalu jumlah page. Jumlah page itu. Saya mau bikin. Private function juga. Get. Pack. Count. Saya pasing. Count data. Jadi saya pasing. Jumlah. Semua datanya berapa sih. Disini. Ini. Page count nya. Kita pakai rumus. Untuk. Ini page count ini. Untuk menghitung jumlah. Page. Dalam. Satu service. Jadi. Setelah di pagination ini. Dia ada berapa halaman sih. Sampai. Habis. Sampai menghabiskan datanya. Itu. Get. Page count. Rumusnya. Count data. Dibagi. Limitnya. Kalau. Jumlah. Misalnya nih. Jumlah. Seluruh datanya 40. Berarti. 40 bagi 20. Jadi ada 2. 2 halaman totalnya. Kalau 100. Jadi 5 halaman. Dan seterusnya. Ini. Berarti count data. Dibagi. Dis limit aja. Selain itu. Kita tambahkan. Untuk membulatkan ke atas. Karena kita butuh. Membulatannya ke atas. Misalnya kita punya. 31 data. Kita gak mungkin membuat. 3 page aja. Kita butuhnya 4 page. Jadi walaupun. Sisa 1. Kita bulatkan ke atas. Jadi. Kalau 31 data. Kita bikinnya. Total ada 4 page. Nanti di page terakhir. Hanya menampilkan 1 data aja. Ini kita return. Page count. Jadi disini. Page count. Kita tinggal panggil. This. Get page count. Count data. Per page. Returnnya. Kita ganti menjadi. Data. Ini songs. Songsnya kita. Ambil dari yang paling atas. Lalu. Page nya. Kita ambil dari. Variable page. Page. Lalu. Per page. Itu. Info. Datuk page. Ada berapa. Ada berapa halaman. Ini. This. Limit. Kita ambil dari limitnya. Kalau ini tadi. Current page nya berapa ya. Info current page. Page itu. Lalu. Page count nya. Kita ambil dari. Variable page count. Lalu apalagi ya. Count page. Oh iya. Total datanya. Total data. Atau count aja deh. Count datanya. Saya kasih. Tentu aja. Ngambil dari. Variable count data. Dan ini. Ini koma ya. Bukan intik koma. Saya save. Jangan lupa. Intik koma disini. Save. Kita refresh. Nah ini. Ini. Variable tambahannya. Kenapa belum kelihatan. Oh ini karena saya. Meriternya masih songs. Belum saya ganti dengan data ini. Save. Refresh. Nah. Ini jadi dia. Songs sudah jadi. Ini. Area object sendiri. Dan disini ada bawaan. Info lainnya. Yang akan berguna nanti. Ketika kita. Menggunakan service ini. Di front end kita. Oh ini. Biar gampang. Saya pindah atas aja. Saya cut. Nah. Save. Jadi lagunya yang di bawah. Refresh. Biar gampang dibaca. Nah ini. Kita ada di page 1. Per page nya 20. Jumlah semua page nya ada 937. Lalu. Jumlah semua datanya ada 18.733. Kita coba aja. Page 4. Ini ganti page nya kan. Current page nya ganti disini. Nah. Sekarang. Ini kita. Endpoint pertama kita udah selesai. Get all lagu. Sekarang. Saya mau. Karena tadi di aplikasi kita. Kalau teman-teman perhatiin. Ada abcdfg nya ya. Jadi kita mau bikin. Endpoint. Public function. Get lagu. By abjad. Jadi kita. Mereturn. Mereturn. Lagu yang ada di. Berdasarkan. Huruf depannya apa. Misalnya A kita return yang. Huruf depannya A semua. Kalau misalnya. B. Kita return lagu yang judulnya. Awalnya B. Dan seterusnya. Saya mau bikin function. Public function. Get lagu. By abjad. Ini gak jauh beda dari ini. Dari get. All lagu. Cuma kita. Rubah sedikit di. Modelnya. Di query modelnya. Get lagu. By abjad. Kita butuh apa. Variable nya. Tentu kita butuh abjad. Dan page nya. Jangan lupa semua di pagination. Biar gak. Error. Bukan error sih. Biar gak lama. Kalau datanya terlalu banyak dikeluarkan. Oke. Get lagu. By abjad. Ini saya mau copy. Paste data dari get all lagu. Kita modifikasi aja. Paste di get lagu. By abjad. Di sini untuk get lagu. By abjad. Ini saya kecilin lagi. Oh udah gak bisa. Saya setelah ini. Hanya mau ngedit di bagian. Di sini. Jadi songs nya. This model. Kita tambah like. Di sini. Sebelum find all. Kita tambah like. Kita mau cari. Di atribut judul. Di kolom judul. Yang. Keyword nya abjad. Dan. Kita nyari after aja. Nah. Jadi kalau. Ini. Di C4 itu. Kalau kemarin gak salah. Saya baca dokumentasinya. Untuk like itu ada match. Ada match. Ada before. Ada after. Kalau match itu. Biasanya. Kalau teman-teman tahu. Query SQL kan ada. Like. Terus keywordnya apa. Misalnya. Keywordnya. Wali. Nah. Ini kayak gini. Itu kemarin. Sepertinya. Sepertinya. Saya baca match namanya. Di sininya. Lalu kalau after itu. Kenapa saya pakai after. Itu. Query SQL nya jadi. Like. Nah. Jadi belakang aja. Persennya. Karena kita mau cari yang. Diawali huruf sesuatu. Misalnya. Kita cari yang diawali huruf A. Jadi kayak gini nanti. Query nya. Kalau kayak gini kan. Nanti dia akan. Mencari yang mirip. Di depan. Sama di belakang. Jadi akan banyak banget datanya. Karena ini abjad. Sedangkan untuk before. Untuk before. Ya kayak gini. Nanti. Keluarnya. Silahkan teman-teman pelajari. Di SQL like. Dan baca dokumentasi. Untuk. Di model ini. Di model CI4. Gimana menggunakan like. Di model. Di query builder kita. Saya hapus. Nah ini. Lalu. Untuk. Countnya. Untuk countnya. Kita. Modifikasi juga. Kita tambahin like juga. Setelah model. Count data. Kita kasih like. Dan ini count all nya. Kita ganti. Count all results. Pake S. Udah. Cukup. Seperti itu aja. Kita udah. Bisa ngakses. Endpoint. Gate lagu. By abjad. Abjad nya apa. Misalnya A. Diawali dengan huruf A. Nah ini. Ini semua yang huruf A. di return per page 20 halaman. Dan yang. Diawali huruf A lagunya. Ada 82 page total. Dengan 1640 data. Misalnya B. Nah. B ada 1810 data. Yang lagunya diawali dengan huruf B. Dan jumlah page nya 91. Kalau Z. Z cuma ada. Dua page. Page count. Nah ini. Ini count 22. Kita juga bisa passing. Halamannya. Ini kalau halaman pertama. Karena cuma dua page ya. Halaman pertama. Nampilkan data. Pertama. Sampai ke 20. Lalu di page kedua. Hanya akan menampilkan dua data sisanya. Jadi pas 22 data. Oke. Gate lagu. By abjad. Kita udah bikin. Simple kan. Ini tinggal copy paste aja. Sekarang. Saya juga mau bikin fungsi. Gate lagu by artist. Jadi ketika artisnya di klik. Kita akan mereturn semua lagu dari artis tersebut. Jadi saya mau bikin. Function baru. Namanya. Public. Function. Gate lagu. By artist. Variable nya yang dipassing. Parameternya artist sama page. Kita copy paste aja. Ini semuanya. Udah dipaste. Kita hanya perlu mengganti. Ini aja. Like nya kita ganti dengan where. Kenapa where? Karena kita disini. Nggak pake. Search model. Nggak pake model yang kayak search pencarian gitu. Kita langsung nyari. Dengan. Misalnya kita cari penyanyi yang. Armada. Kita langsung masukin string armada. Kita cari. Di. Kolom. Penyanyi. Mana yang. Value nya armada. Jadi nggak pake like lagi. Karena itu kita pakenya where. Bukan pake like. Ini like nya saya ganti. Jadi. Where. Where. Kolom penyanyi di database. Sama dengan. Value dari artist yang akan kita passing di. URL nya. Lalu disini juga sama. Ini saya copy paste aja. Di count nya. Like nya saya timpa. Save. Oke. Udah jadi. Karena kita cuma ngedit doang. Ini coba kita cek. Get lagu by artist. Artis nya saya mau cek. Cari. Misal. Noah. Nah. Saya mereturn semua lagu Noah yang ada di database. Ada jumlahnya 16 doang. Jadi kalau pake ini tadi. Pake. Wear nya. Di C4. Dia nggak peduli. Ini ya. Besar kecilnya. Kita kan passing nya cuma. Lowercase doang. Tapi dia akan nyari in yang. Kayak gini. N nya besar. Atau uppercase semua. Yang penting. Bahaganya Noah. Kalau yang lagunya agak banyak. Siapa ya. Yang. Biar kelihatan count nya. Mungkin ini. Oh nggak ada. Pake spasi bisa ternyata. Didi kempot. Yang lagunya agak banyak. Di sini ada 89 lagu. Dengan jumlahnya 5 page. Ini kita bisa passing parameter. Ininya juga. Halamannya. Oh halaman keberapa. Oke. Udah jadi. Untuk get lagu by artist nya. Di front end nya. Saya akan membuat. Halaman. Lagu. Dan halaman artis. Jadi kita juga bisa. Mereturn. Semua artis. Lalu kita bisa mereturn. Semua artis by object. Dan juga nanti satu lagi. Saya. Mau membuat. Fungsi ketika di klik lagunya. Kita akan menampilkan. Liriknya. Detailnya. Oke. Saya mau buat. Function untuk. Mengambil semua artis. Terlebih dahulu. Saya bikin public function. Get all artist. Get all artist. Parameternya. Page aja. Nah. Di sini. Di sini karena. Artis ini. Query nya agak ribet. Saya mau. Nambahin function di model. Biar di controller. Tinggal panggil aja. Tinggal panggil kayak gini. Karena. Saya mau pakai query builder. Untuk. Memanggil. Get all artist nya. Oke. Kita langsung aja. Buka lagu model kita. Lalu kita akan. Bikin. Public function. Saya samain aja. Namanya. Get all artist. Di sini udah. Menerapkan limit offset. Langsung. Saya mau pakai query builder. Jadi di model. This. Builder. Nah. Di sini kita udah bisa menggunakan. Query builder. Yang ada di dokumentasi. Di guide CI4. Saya mau select. Saya hanya butuh penyanyinya aja. Kolom penyanyi. Di database. Kolomnya. Nah. ID. Judul link. Lirik penyanyi. Saya hanya butuh. Ini aja. Untuk get penyanyi. Select penyanyi. Lalu. Saya. Butuh. Disting. Karena kalau dislike biasa. Nanti akan muncul. Banyak penyanyi yang berulang. Karena lagunya itu. Satu lag. Misalnya nih. Didi kempot nih. Nanti akan mereturn. 89 nama. Didi kempot yang sama. Kalau nggak pakai distinct. Lalu saya juga mau. Urutin. By. Ini. Penyanyi. Ascending. Jadi dari. Yang awal. A terlebih dahulu. Saya mau nambahin. Limit offsetnya. Pakai. Di. Builder limit. Lalu kita passing. Limit offsetnya. Lalu. Kalau pakai query builder. Kita harus pakai get. Biar dapat row datanya. Kalau datanya ada. Kita return. Data. Get result. Biar langsung datanya yang keluar. Kalau datanya nggak ada. Saya return false saja. Tadi. Selain menampilkan semua datanya. Kita juga butuh pack countnya. Jadi sekalian. Saya mau bikin. Countnya sekalian. Di model lagu. Public function. Count. Count artist. Count artist. Count artist. Ini hampir sama kayak yang di atas. This. Builder. Saya mau select penyanyi. Builder. Select kolom penyanyi di tabel. Yang kita. Panggil di model. Lalu jangan lupa. Distinct juga. Biar. Hitungannya nggak ngawur. Lalu kalau count. Kita pakai builder. Count all results. If count. Saya return count. Dia langsung angkang returnnya. Sudah. Kita udah ngedit modelnya. Kita punya get all artist. Dan count artist. Save. Nah. Di sini. Hampir sama. Codingannya dengan di. Action lain. Di function lain. Di sini saya mau bikin variable artist. Kita panggil dari model. This. Model. Tadi modelnya. Get all artist namanya. Get all artist. Kita passing. Kita. Limit dan offsetnya. This. Limit. This. Get offset. Page. Nah. Ini kita cek. Udah bener belum. Metode di model kita. Respon artist. Ini saya kasih jamak mungkin ya. Karena. Banyak datanya. Kita buka browser kita. Get all artist. Nah. Udah jadi. Jadi saya hanya menampilkan. 20 artis pertama jadi page 1. Kalau page 2. Selanjutnya. Page 4. Selanjutnya. Nah. Karena ini belum informatif. Saya juga mau menambahin informasi. Count data. Page dan page count juga. Untuk count data. Kita juga udah bikin di model tadi. This model count artist. Iya. Count artist. Ini. Lalu sisanya. Ini sama. Paste aja. Lalu saya mau bikin. Object data. Ini saya copy aja. Paste disini. Songnya diganti artist. Oke. Disini yang di respon data. Save. Ketik koma. Save. Ini saya refresh. Nah. Udah ada info ininya. Jadi disini ada. 3.950 artis. Ada jumlah halamannya. 198. Ini bisa kita. Kayak tadi. Kita ganti page page nya. Dan ini udah jadi. Endpoint nya. Untuk get all artist. Saya mau bikin. Berarti. Public. Function. Get artist. By. Object. Untuk mereturn. Artis. Yang diawali dengan. Object tertentu. Sama seperti. Di song tadi. Di lagu. Parameternya. Object. Dan page. Artis. Karena ini agak rumit. Butuh query builder. Jadi saya mau. Mengedit lagi. Kita membuat fungsi lagi. Di model lagunya. Biar di controller. Code nya tetap. Sedikit. Kita main database. Di lagu model. Saya mau bikin. Di sini. Function. Public function. Find. Artis. Find artist. By. Object. Artis. Biar sama. Ini get aja deh. Get artist. By object. Yang di passing. Tentu aja. Object. Lalu limit. Dan offset. Saya pakai query builder. Builder. Saya panggil dulu. Definisikan. This builder. Lalu builder. Select. Kolom penyanyi. Di tabel database. Di mana. Sama kayak tadi. Tapi kita pakai query builder sekarang. Tadi sebenarnya kita juga. Pakai query builder juga. Di model. Tapi kalau kita mau pakai seluruh fiturnya. Kita pakai kayak gini langsung. This builder langsung kayak gini. Ini lebih. Lebih gampang lah dimodifikasi. Builder like. Penyanyi. Yang. Objectnya. Dikasih percent di afternya. Di belakangnya. Lalu saya kasih query distinct. Biar nggak double-double artisnya. Lalu builder. Saya kasih order by. Penyanyi. Ascending ordernya. C. Lalu saya kasih limit. Limit. Offset. Data sama dengan. Builder. Get. If datanya ada. Return. Data. Get. Result. Kalau nggak ada. Return. False saja. Kalau ada ininya. Kita butuh. Count juga. Saya mau bikin fungsi. Public function. Get. Artist. Maaf. Bukan get. Count. Artist. By. Abjad. Yang dipasing. Abjad. Cukup. Abjad saja. Karena kita. Count. Ini. Builder. Select penyanyi. Like. Distinct. Sampai sini. Ini tadi. Ini ya. Line 43 sampai 46. Saya copy. Saya paste di sini. Biar cepat. Nggak usah ngetik-ngetik lagi. Lalu. Langsung. Saya count di sini. Builder. Count. Return all results. If data. Return. Ini kayaknya. Variable-nya saya ganti count aja. Biar. Lebih enak. Karena dia cuma single variable. Nggak ngaruh sih penamaan. Cuma saya lebih enak dibaca gini aja. Return count. Kalau nggak ada datanya kita return false. Oke. Kita udah bikin dua fungsi baru lagi. Demodel. Get artist by abjad. Dan count artist by abjad. Yang akan segera kita pakai di controller kita. Get artist by abjad. Ini saya copy aja semua. Ini get all artists. Get lagu by artists. Get artist by abjad. Ini yang get all artists. Saya copy paste semuanya aja. Lalu di ininya. Di function yang ke modelnya. Saya ganti menjadi get artist by abjad yang dimodel. Sisanya sama. Get artist by abjad. Lalu yang ini. Di model tadi kita bikin count artist by abjad. Sisanya udah biarin. Jadi kita nggak perlu edit sisanya. Kita save. Langsung aja kita coba get artist by abjad. Misal kita cari artis dengan awalan A. Ini saya besarin dulu. To paste in. Abjad limit offset. Oh maaf. Saya belum mempasing abjadnya ke model. Jadi kita pasing dulu abjadnya. Jadi get artist by abjad. Di sini kita perlu mempasing abjad. Lalu di sini kita juga perlu mempasing abjad. Untuk informasi. Grup apa sih? Yang di depannya. Ini mau saya lebarkan lagi. Saya refresh. Call to undefined get result. Oh. Ini saya salah. Itu kita nggak perlu ini ya. Nggak perlu get lagi di sini. Data lagu model. Get results. Kita nggak perlu S maksud saya. Kita perlu get. Di sini. Lalu perlu get results. Untuk memanggil data yang di query builder. Save. Lalu refresh. Nah. Udah keluar. Nah. Jadi kita memanggil. Artis dengan abjadnya yang diawali dengan A. Itu ini datanya. Jumlah total datanya ada 433. Dan jumlah page semuanya ada 22. Kita bisa juga mempasing page kayak gini. Setelah abjad ya. Mungkin set. Set. Cuma ada 30 penyanyi. Yang diawali dengan set. Jadi patchnya cuma 2. 1. 2. Oke. Untuk yang get artist by abjad dan get all artist sudah. Sekarang fungsi terakhir. fungsi yang paling gampang. Yaitu. Public function. Get lagu by id. Jadi kita mengambil detail lagu berdasarkan id. Ini langsung aja. Song. This model find id. Sepertinya seperti ini. Saya hanya perlu meretern. This. Respon song. Save. Saya coba di browser. Get lagu by id. Id 1. Nah. Sudah langsung. Jadi kita mengambil satu lagu. Single lagu aja. By id. Oke. Kita sudah mencapai servicenya. Nanti servicenya akan kita pakai di frontend kita. Frontend kita yang akan kita buat pakai Vue.js 3. Saya kira sudah cukup. Endpointnya. Servicenya seperti ini. Nanti kalau ada yang kurang mungkin akan saya tambahin langsung di sini. Misalnya ada metode yang kurang. Untuk tutorial kali ini. Sampai di sini dulu. Saya Dea Venditama. Terima kasih.